Peristiwa Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad 12 Peristiwa Sebelum Kelahiran Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dikutip dari Kitab An-Nimatul Kubro, Alal-Alam Karya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebutkan bahwa detik-detik menjelang dilahirkannya pemimpin seluruh umat manusia, Nabi Muhammad S.A.W. terdapat beberapa peristiwa menakjubkan yang dialami oleh Sang Ibunda, Sa'idah Aminah. Terhitung ada 12 peristiwa yang terjadi mulai malam pertama bulan Robiul Awal, hingga malam penuh barokah. Malam dilahirkannya Rasulullah tanggal asteris 12 Robiul Awal tahun gajah 571 Masehi. Apa saja peristiwa menakjubkan tersebut? Asteris. Pada malam pertama Robiul Awal sebelum Kelahiran Baginda Nabi, Sa'idah Aminah diliputi rasa bahagia. Hatinya merasakan kedamaian dan ketentraman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada malam kedua Rabiul Awal Sa'idah Aminah diberikan berita bahwa dirinya akan mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan anugerah yang agung, lahirnya manusia paling mulia dari rahimnya. Pada malam ketiga, terdengarlah suara tanpa rupa, hatif, yang berkata kepada Sa'idah Aminah, Wahai Aminah, sebentar lagi akan tiba waktu lahirnya seseorang yang kami puji dan juga kami syukuri keberadaannya. Pada malam keempat, Sa'idah Aminah mendengar para malaikat sedang bertasbih, menyambut akan datangnya manusia paling mulia. Pada malam kelima, dalam mimpinya, Sa'idah Aminah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang saat itu berkata, Berbahagialah Wahai Aminah, dengan kehadiran Nabi yang agung, Nabi pemilik cahaya, keindahan, kemuliaan, pemilik pujian atas semua makhluk. Pada malam keenam, Sa'idah Aminah melihat pancaran cahaya yang terlihat jelas memenuhi cakrawala, cahaya dari sang pemilik sanjungan, yakni cahaya kenabian. Pada malam ketujuh, para malaikat berbondong-bondong silih berganti untuk mendatangi kediaman Sa'idah Aminah, yang wajahnya tidak pernah pudar dalam menampakkan raut kebahagiaan tak terkira. Pada malam kedelapan, lagi-lagi Sa'idah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana, agar para penduduk bumi menampakkan perasaan gembiranya, mengingat kelahiran kekasih Allah SWT sudah semakin dekat. Pada malam kesembilan, Allah SWT semakin mengucurkan limpahan kasih sayang kepada Sa'idah Aminah, sehingga tidak ada sedikitpun rasa sedih, kesusahan atau sakit dalam diri dan jiwa Sa'idah Aminah. Pada malam kesepuluh, Sa'idah Aminah melihat Tanah Haif dan Tanah Aminah ikut serta bergembira ria menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad S.A.W. Pada malam kesebelas, Sa'idah Aminah merasakan seluruh penduduk bumi dan penghuni langit ikut bersuka cita menanti detik-detik lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. yang sudah sangat dekat. Dan tibalah waktu yang dinantikan makhluk seluruh alam semesta, yakni malam 12 Robiul Awal, malam lahirnya kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad S.A.W. Pada malam itu, Sa'idah Aminah berkata, langit malam ini begitu terang, disinai cahaya rembulan, tanpa ada mendung kegelapan sama sekali. Namun saat itu Sa'idah Aminah menangis sedih, mengingat ia sedang sendirian di rumah. Tidak ada satu orang pun yang menemaninya saat akan melahirkan. Bahkan, Abdul Muttalib yang selama ini selalu menemaninya saat itu sedang berada di kabah. Sungguh, aku sendirian saat ini, tiada wanita yang bisa menguatkanku. Tiada teman yang bisa menghiburku. Dan tiada pula tetangga yang menjadi sandaranku. Tiba-tiba Sa'idah Aminah melihat sudut rumahnya terbelah. Lalu perlahan muncul empat wanita yang datang mendekatinya. Wajahnya bersinar berseri-seri. Wangi semerbak memenuhi seluruh ruangan itu. Wanita pertama mendekat. Dan berkata kepadanya, Sungguh, tiada wanita yang mendapat kekayaan dan kekayaan sepertimu. Wahai Aminah. Sebentar lagi kamu akan melahirkan junjungan semesta alam. Dan kebanggaan dari kabilah Robiah dan Mutlor. Wanita itu duduk di sebelah kanan Sa'idah Aminah. Aku Hawa, Ibunda semua umat manusia. Diperintahkan Allah untuk menemanimu melahirkan. Kemudian mendekat lagi wanita kedua. Dan berkata, Sangat beruntunglah engkau, Wahai Aminah. Engkau mengandung manusia yang paling suci. Pemilik ilmu yang luas. Dan cahaya yang sangat terang. Wanita itu lalu duduk di sebelah kiri Sa'idah Aminah. Aku Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, alaihi salam. Kemudian mendekatilah wanita ketiga. Dan berkata, Sungguh, tiada wanita yang bisa sepertimu. Wahai Aminah. Engkau mengandung kekasih Allah. Insan pemilik segala pujian nan sanjungan. Dan wanita itu lalu duduk di belakang Sa'idah Aminah. Aku Asiyah binti Muzahim. Wanita yang merawat dan membesarkan Nabi Musa, alaihi salam. Istri Fir'aun. Dan mendekatlah wanita terakhir. Wanita yang terlihat paling berwibawa dan juga cantik jelita. Dia berkata, Wahai Aminah. Beruntung sekali engkau mengandung manusia pemilik petunjuk kebenaran dan mukjizat. Pemimpin dari semua makhluk langit dan bumi. Wanita itu lalu duduk di depan Sa'idah Aminah. Aku Mariam binti Imran. Ibunda Nabi Isa, alaihi salam. Diperintahkan untuk memenuhi semua kebutuhamu dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. alaihi salam. Keempat wanita suci dan mulia di sisi Allah tersebut lalu merapat dan mengelilingi Sa'idah Aminah. Sehingga semakin memuncaklah perasaan tentram serta kebahagiaannya. Sa'idah Aminah pun lantas berkata, Kalian adalah jawaban dari keluh kesahku. Di saat aku sendirian, Butuh seseorang untuk bisa menghiburku, Menemaniku, Dan menjadi sandaranku. Kalian datang dengan wajah yang menedukan dan berseri-seri. Sungguh. Kalian membuat hatiku tenang sekarang. Sungguh beruntung kita ditakdirkan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya robbal, alamin. Asteris, 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 asteris. Terima kasih telah menonton!